Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pernyataan Mahfud MD menunjukkan bahwa meskipun permohonannya dalam sengketa hasil pemilihan Presiden, dalam kurung Pilpres 2024 ditolak, ia merasa puas dengan proses di Mahkamah Konstitusi, dalam kurung MK. Hal tersebut dikarenakan untuk pertama kalinya dalam penanganan sengketa hasil Pilpres, ada hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ini menunjukkan adanya pluralitas pandangan di dalam MK dan memberikan kepercayaan pada integritas proses hukum yang berlangsung. Pernyataan Mahfud MD menegaskan kepuasannya terhadap proses hukum di Mahkamah Konstitusi, dalam kurung MK, mengacu pada pernyataannya sebelumnya bahwa sidang di MK merupakan teater hukum dunia. Dia menyoroti pentingnya fakta bahwa sidang sengketa hasil Pilpres ini menjadi sorotan global dan memperingatkan bahwa putusan sengketa Pilpres yang memunculkan dissenting opinion merupakan hal baru dalam sejarah penanganan kasus serupa. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pluralitas pandangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung di MK. Pernyataan Mahfud MD mengungkapkan bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi, dalam kurung MK, menghindari adanya dissenting opinion dalam sengketa Pilpres karena menyangkut jabatan seseorang, sehingga semua hakim cenderung memiliki pendapat yang seragam. Namun dalam kasus ini, kemunculan dissenting opinion menjadi yang pertama dalam sejarah konstitusi menandakan adanya perbedaan pandangan di antara hakim MK. Mahfud menegaskan bahwa ini merupakan catatan sejarah, namun tidak memberikan penilaian apakah hal tersebut positif atau negatif. Kesimpulannya, Mahfud menyerahkan penilaian tersebut kepada pihak lain dan menekankan pentingnya pengakuan atas signifikansi kejadian tersebut dalam sejarah proses hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK telah menolak sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Ganjar, Mahfud, dan Anies Muhaimin. Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024 tetap berlaku. Penting untuk dicatat bahwa dalam putusan tersebut, ada tiga hakim yang menyatakan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Eninur Bainingsih, dan Ariyev Hidayat, menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam penanganan kasus tersebut. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.